Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat datang di Jakarta Induktuanya. Pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dokter-dokter Tri Juli Tarigan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kuliah umum pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh sekedar panitia Jakarta Induktuanya yang telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sesuatu yang saya menghargai. Saudara-saudara sekalian, judul pada kuliah umum kali ini adalah pelaksanaan mutakhir cancer steroid berdivisasi. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi adalah hot issue yang pada saat ini mengatakan bahwa kalau saudara mengidap cancer, maka umur akan cancer. Saudara-saudara sekalian, memang hot issue ini berjalan karena ini kabar buruk. Maka, saudara-saudara tahu bahwa penatalaksanaannya pun mengikuti hukum olornaji atau tidak. Kalau iya, kita harus babat dengan seluas-luasnya. Pada terhadap cancer, ada trias yang juga menjadi hot issue. Adalah bedah yang agresif, ablasi dosis tinggi, levoteroxin dosis tinggi, kemoterapi tidak bermanfaat. Dan kemudian, yang sangat menakutkan adalah hasil dari apapun tidak berbeda. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa cancer berhasil baik ini, data dari RSTM selama 4 tahun berjumlah 7.388 kunjungan dengan nodule sebanyak 68,7 persen dan prevalensi cancer teroid itu kecil, hanya 2,6 sampai 3,6. Saudara-saudara sekalian, teroid cancer berdiri sebaik ini, bahwa tidaklah bahwa kelenjar teroid bukan tempat subur untuk cancer. prevalensi di USA itu hanya 0,6, di RSTM lebih banyak 2,6. Ingat, saudara-saudara, karsinoma teroid tumbuh lambat. Pasien dapat hidup seperti orang normal. Saya ulangi, seperti orang normal, dengan survival rate sebanyak 98 persen. Rekaransinya sangat kecil dan perlu saya ingatkan bahwa hitungan bukan dalam 5 tahunan, tetapi dalam 25 years survival rate. Angka kematian pun sangat kecil. Saudara-saudara, kita berhatap dengan teroid nodule itu, kita harus melakukan pemeriksaan dengan kedua belakang tahun kita. Saudara-saudara sekalian, Kalau kita berhatap dengan teroid nodule, maka pemeriksaan klinik diperlukan. Kemudian pemeriksaan atau keberiksaan saja. Apa yang kita dapatkan dalam pemeriksaan klinik, hanya probable malignal atau kemungkinan malignal. Tidak bisa memberikan data yang lebih dari itu. Maka kita harus melakukan beberapa pemeriksaan, seperti USG, tiroglobulin, steroid scan, atau F-A-N-E-B, atau aspirasi biopsi, atau fine needle aspiration biopsi. Maka dengan cara ini, kita bisa menduga, atau suspect malintern dan suspect management. Saudara-saudara sekalian, kita tidak membicarakan tentang nodule yang benignal, tapi kita berbicara mengenai nodule yang suspect malignal. Apa yang harus kita kerjakan? Pertama adalah pelaksanaan bedah, penata laksanaan bedah. Bila kita berhadapan dengan nodule yang suspect malignal, maka kita harus ukur USG dengan USG. Bila nodule itu lebih kecil dari 1 cm, maka kita lakukan differing surgery, atau kita monitor saja dulu, operasi ditunda. Tentu kalau proses selama, maka setiap ada nodule yang dianggap suspect ganas, harus dilakukan operasi dalam segera. Bila USG nodule lebih dari 1 cm, maka kita harus lakukan minimal surgery, atau non-aggressive. Bila ada meta regional atau meta jawa, maka kita lakukan R&D, atau functional neck dissection. Saudara-saudara sekalian, memang peran sitologis memang memberikan banyak keuntungan. dengan kita tahu sitologi itu jina atau ganas, maka kita bisa melakukan operasi dengan sebaik-baiknya. USG itu mudah dilakukan kedua, fine needle biopsy juga atau bajah itu mudah dilakukan aman dan dapat ditulis oleh pasien yang berubah jalan. Dengan hanya hasil sitologi, maka kita memberikan dokter bedah arahan atau pilihan operasi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hasil biopsi. Kita lihat adalah hasil sitologi yang bergulombor. Ini dengan jarum halus kepercayaan berfakualisasi. Saudara-saudara, kita lihat juga pada kasus ini, maka kita lihat adalah ini satu rangkaian yang berlombor-lombor. Saudara-saudara sekalian, itu di pelaksanaan pendamu tahir. Kita lihat bahwa ini adalah secara lama yaitu berdasarkan evidence-based medicine. Treatment diberikan oleh dokter dan dia selalu menghitung cost effectiveness. Jadi dokter di sini adalah sentralnya. Tetapi sekarang berbeda dengan value-based medicine, yaitu pasien menjadi lebih diunggulkan. Artinya pasien center. Yang bisa pasien bisa memilih metode operasinya atau medioterapi setelah kita memberi tahu set efek atau efek-efek yang terjadi bila kita lakukan pendapatan operatif. Saudara-saudara sekalian, model pembedahan dari PDC selalu dimulai dengan yang non-agresif. Ini ada beberapa, tiga cara dari lobectomy sampai badannya total dan utah. Cara yang kedua adalah agresif yang jarang kita lakukan. Saudara-saudara, pelaksanaan beda mutahir adalah bila kita mendapatkan suspek seateroid, maka pembedahan pertama adalah non-agresif atau operasi pertama. Kedua, bila dilanjutkan dengan operasi kedua, bila kita temukan pH-nya tolsel, karsinomopapilar atau folikuler, seateroid. bila ada metasosi lokal atau meta jauh, maka terapinya adalah agresif. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, alasan non-agresif adalah menyatakan bahwa terelektomy total memang bermanfaat bagi pasien dari kelompok risiko rendah. Artinya, kita tidak perlu melakukan terlektomy pada pasien-pasien dengan risiko rendah. Kemudian, alasan agresif adalah karsinomopapilar bersebut mikroskopik, multisentrik, multivokal, hingga walaupun lesinya kelihatannya vokal, kita harus berhati-hati hingga tindakan harus agresif. Tapi, sebenarnya kita lihat seperti kasus ini. Di RSTM itu, papiler itu enam kali lipat daripada volikuler satu berbanding enam. Jadi, yang papiler itu tumbuh lambat, yang volikuler tumbuh lebih cepat. Saudara-saudara sekalian, seperti saya sebutkan di sini, ada slide bahwa jenis volikuler itu lebih agresif dan invasif. tetapi, tetapi mengalami mutasi genetik. Saya ulangi, pasien dengan volikuler teroid karsinoma tidak mengalami mutasi genetik. Pemantuan dan terapi lebih sederhana. Sedangkan jenis papiler, non-agresif, tumbuh lambat, tetapi ada jenis yang harus kita hadapi, yaitu tall cell steroid karsinoma. Varian tall cell ini membutuhkan perhatian khusus. Kenapa? Ini contoh bahwa jenis papiloteroid karsinoma semuanya jenis yang sangat lambat, tetapi hanya satu bentuk dari steroid karsinoma yang mempunyai histopatologisnya tall cell. Ini bentuk dari klasik dari steroid karsinoma. Berjong-jong-jong-jong cell cell masih ada papulisasi pada kemudian cell inti yang rheumatik. Dan ini yang kedua adalah folikul sel, kita lihat folikul sel adalah varian folikular dari terpapilar steroid karsinoma atau folikular steroid karsinoma. Ini yang kita takutkan adalah varian tel cell populate steroid karsinoma. Dia mudah kambuh, dia mengalami mutasi sel ini gampang melakukan metasarit. dan yang paling rumit adalah pasien ini atau cell ini tidak menangkap udeum radioaktif. Jadi kita bisa tidak mungkin melakukan udeum radioaktif atau sekalian. Mengapa demikian? Maka tol cell ini mempunyai perangai klinis yang agresif. Kenapa? karena terjadi mutasi genetik pada kromosom 7Q24 rupa BRAF beta type rapid acceleration fibrosarcom kinase atau disingkatnya dengan V600A. Mutasi genetik ini merubah perang yang tadinya lemah-lembut menjadi lebih agresif. Dia tidak menangkap udeum sehingga kita mengalami kesulitan di dalam mendiagrosis. Pemantauan dan penguatan menjadi berubah tidak sesuai dengan karsin rumah teroid yang diadanya. Nah, penantang seakan lama hidrinablasi karsin rumah teroid berbeda baik. Sedara-sedara kita lihat bila kita sudah melakukan diagrosis cara lamanya adalah melakukan segera tindakan segera melakukan ablasi dengan 80 segera melakukan subtis atau supresi dengan level ter vaksin. Sedara-sedara sekalian cara lamanya ablasi ini menggunakan untuk residu saja digunakan 80 mili beri dan kemudian paling lama dua minggu kita melakukan terapi supresi dosis ablasi untuk metaregunal 100 dan metastasis jauh 200 dan dapat diulang 3 kali atau sampai 6 bulan kali. Sedara-sedara sekalian perasaan mutahir ablasi yudium radioaktif dosis kestir ingat sedara-sedara residu pemberian ablasi dengan yudium radioaktif untuk residu hanya diberikan 30 milikuri setelah dua minggu post-off tidak buru-buru dan dapat dilakukan pasien dengan berubah jalan pada evaluasi kemudian ada metastasis maka diberikan 100 milikuri setiap tiga bulan sampai terjadi meta yang dapat diterapi dan dilakukan kenapa dosis kecil pada saat sekarang adalah menjegah perusahaan terhati dan gaser dan salifah saudara-saudara sekalian ini adalah alur yang dilakukan setelah diagnosis tidak buru-buru melakukan segera operasi pemberian pemberian ablasi pun lebih santai kemudian pemberian supresi dan substitusi levotorexin juga tidak buru-buru kemudian ablasi pulangan bila ada metastasis diberikan hanya 100 milikuri pertimbangan dosis kecil ablasi adalah residu akan hilang dengan dosis yang 30 milik pasien dapat berubah jalan bila ada meta lokal hanya diberikan 100 milikuri ini untuk mencegah kerusakan kelinjar salifah raster saudara-saudara sekalian terapi ketiga atau terias ketiga adalah pemberian substitusi dan supresi ingat bahwa TSA mempunyai mempunyai peran dalam stimulasi sel-sel kanser sehingga dengan pemberian kadar levotiroxin yang kecil akan memberikan dengan TSA yang kecil akan memberikan supresi pada stimulasi dari sel-sel kanser tersebut jadi kita lihat pemantauan juga tidak begitu ketat dan dosisnya disesuaikan saja agar TSA kadar TSA sekecil mungkin dikatakan lebih kecil dari 0,1 0,1 mili unit per liter karena ingat saudara-saudara sekalian TSA tinggi akan menstimulasi pertumbuhan -tumbuhan saudara-saudara sekalian pemantauan pun sederhana hanya 1-2 tahun eksternal radiasi bagaimana eksternal radiasi memang tidak punya fayda karena sel kanser terori tidak sensitif terhadap eksternal radiasi ada beberapa senter malukannya terapi hasil dan tidak nah bagaimana hasil-hasil akhir semua terapi yang dilakukan seperti kita lihat contoh kurva ini ini adalah yang dibawa adalah tahun ini mereka evaluasi sampai 40 tahun dan yang di sebelah kiri adalah recurrency recurrency kita lihat hampir serupa kita lihat pada tahun ke-20 recurrency masih di bawah 20 30 dan naik kemudian yang melakukan total tanpa ablasi itu lebih tinggi daripada yang melakukan subtotal atau total teradomi dengan ablasi dan supresi terori kita lihat apapun terapi yang dilakukan ternyata mempunyai efek 25 year survivor yang hampir serupa jadi tentu terapi dengan lebih sederhana lebih berbatas untuk pasien akan memberikan hasil sama sudah nah bagaimana pelaksanaan kemoterapi yang tadi gosipnya bilang kemoterapi tidak berguna memang pada mulanya kemoterapi atau sitostatika dengan cisplatin maupun dorubuisin tidak mempunyai efek dan dan dia sangat toksik lebih banyak efek sampingnya daripada sehingga kita tidak memberikan kemoterapi atau sitostatika pada masa yang nah bila kita berhadapan varian tel atau sel papilateroid karcinoma kita lihat itu sel tinggi-tinggi panjang-panjang berbeda dengan papilat yang kecil-kecil pendek-pendek nah bagaimana pelaksanaan mutakhir penggunaan kemoterapi jadi bila kita berhadapan dengan varian torsel maka kita masih sudah mempunyai beberapa obat-obat atau kemoterapi yang bisa digunakan prinsipnya adalah anti arterogenesis sehingga tidak akan tumbuh lagi pembulu-pembulu yang baru untuk perkembangan daripada karcinoma tersebut ada dua grup grup pertama adalah vesguler endothel growth factor inhibitor dan tirokinase inhibitor sebetulnya ini serupa obatnya karena derivat bisumab sudah seharusnya nah sebenarnya apa yang dilakukan atau kita lakukan untuk menghentikan pertumbuhan polung atau sel adalah kita harus tahu dulu bagaimana sel itu berproliferasi nah pada prolesi sel atau pembentukan protein melibatkan protein ikinase setelah protein ikinase menempel pada reseptor maka terjadi posporilisasi aktif DNA encoding berjalan dengan baik dan akan terjadi respon pembentukan protein baru atau proliferasi dan replikasi ini mekanisme terjadinya protein baru pada sel-sel teroid nah apa yang terjadi kok bisa ada sel-sel yang berubah menjadi lebih ganas dan lebih aktif ada lokasi yang bisa berubah mutasi itu terjadi pada Chromosome 7Q24 melalui mutagenic activated protein ikinase atau MAPG gen yang berperan dalam mutasi ini adalah RET RAS dan B BRAF B600E ini dari tiga bentuk mutasi ini yang terbanyak adalah BRAF B600E saudara-saudara sekalian ini adalah kasus yang pernah datang ke klinik bahwa dia datang dengan post operatif kemudian dikonsulkan kepada saya ternyata pada pemeriksaan di uptake dan scanning tidak tanpa kelainan apa-apa tetapi setelah setelah kita lakukan lakukan foto biasa atau foto CT scan maka kita lihat pada paru-parunya ada metastasis jauh di kepala ada dua tempat mengalami pasien ini tidak mengelua apa-apa dan sudah datang kita kembalikan ke RSTM ke Divisi Endocrinologi dan sampai sekarang tidak hadir kembali saudara-saudara sekalian seperti saya sampaikan bahwa pada seperti pasien ini terjadi mutasi pada daerah daerah 7Q24 yaitu pada bentuk mutasi genetik berat tidak menangkap eudium radioaktif pemantauan menjadi berubah ini adalah obat-obat anti vascular endotel growth factor ada dimulai sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah mulai digunakan tapi ini bentuknya adalah indifeksi nah bagaimana caranya obat-obat ini kita lihat yang merah ini adalah pyrokinase inhibitor ini adalah daerah dimana ada sinyal tempat binding site dari reseptor nah bila ada reseptor yang masuk maka terjadi encoding dari DNA terjadi posporasi yang aktif maka terjadilah protein pertama dan protein gudah atau replikasi terjadi setelah terjadi binding site pada reseptor pyrokinase nah ini adalah kalau kita menggunakan inhibitor maka kita lihat yang merah ini adalah inhibitor TKI maka gila dia menempel pada reseptor binding maka tidak terjadi posporilasi dan replikasi encoding DNA pun hingga sel-sel menjadi kurang makan dan tidak bisa melakukan proliferasi dan replikasi saudara-saudara ini adalah klinikus prior yang dimulai tahun 2013 dan sekarang ada lemura ini memberikan hasil yang menjanjikan dia memberikan hasil near complete commission nah saya ini menyampaikan ini adalah penelitian longitudinal yang dimulai tahun 1990 mungkin saudara-saudara belum lahir semua kita lihat bahwa ada ada pasien perempuan lebih banyak enam kali di juga di juga bukan pasien saudara-saudara kalian maka ada beberapa cara yang kita lakukan karena waktu itu kita membuat namanya tim terpadu seateroid maka ada beberapa cara ada yang menanggap near total total R&D kemudian ada total kebanyakan dilakukan adalah total terodeutomi dan ini kita lihat modelnya paling banyak adalah total terodeutomi dan jenis yang kita dapatkan adalah papilla terodeut cancer banyak 11 dan folikuler ada 2 side effect banyak kalau komplikasi semakin semakin luas operasinya maka semakin banyak komplikasinya seperti belpolsi ada suara parol kemudian hipokalsimia atau hipokalotirog nah evaluasi tahun 2013 kita lihat sudah berkurang laki-lakinya sudah tidak ada tapi yang laki-laki ini saya masih masih ada masih duduk bersama pasien-pasien kita saudara-saudara kalian hasil pun kita lihat angka kekambuhan sangat kecil angka kematian pun sangat kecil nah hasil evaluasi tahun 2010 menunjukkan bahwa masih ada pasien semua pasien melakukan pemeriksaan dan pada tahun 2019 maka ada 6 pasien hasil semuanya tidak punya keluhan tahun 2020 tidak terjadi pemeriksaan ulang karena ada pandemi dan pada tahun 2023 per whatsapp saja itu sudah 33 tahun evaluasi yang saya ingin sampaikan adalah setelah 20 tahun papilar tidak ada meta volikular ada 2 yang mengalami meta terapi menunjukkan menunjukkan bahwa metastasisnya hilang mantan tidak perlu ketat ini bila kita duga hanya tiga yang kita WA masih bisa menjawab saudara-saudara jangan lupa bahwa teroid karsinol tumbuh lambat evaluasi 12 tahun menunjukkan bahwa overall survival rate itu bagus the current series rendah dan kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa bahwa teori teroid cancer berdiri baik dengan pengambatan mutahir kelenjar teroid bukan tempat subuh cancer dan mempunyai risiko rendah karsinol terutama lambat kecuali varian tolsa insiden varian tersebut insiden varian tol sel hanya 1,3% sehingga kalau kita hitung seluruhnya maka pasien dapat hidup seperti orang angka kematian mortality rate hanya kecil dan recurrence rate sangat kecil pula saya menyampaikan bahwa hitungan survivor rate bukan dalam hitungan 2 atau 3 tahun tetapi dalam hitungan 25 tahun satu harapan yang baik sumber yang terakhir adalah trias pengobatan tetap menjadi umgulan operasi terbatas ablasi dosis kecil dilanjutkan bila ada meta dengan 100 pemberian dosis disesuaikan bukan tinggi disesuaikan agar TSA kecil kemoterapi anti arteruginesis seperti tiruginase integritas disiapkan dan digunakan untuk menambah varian torsel papilla dan skafil maaf saudara-saudara inilah anegara bedung yang bagus untuk BPJS dan kita lihat di dalamnya ada diabetes center silahkan anda datang bila ada sakit terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih Terima kasih.